Intro Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan pada kesempatan ini lagi-lagi kita akan mengulas permanen yang sangat menarik teman-teman Pada event rutin chess.com title Tuesday 2023 Pertemuan antara Hikaru Nakamura menghadapi Magnus Carlsen Dan bagaimana permanen yang menarik ini mari kita simak di Catur Talk Indonesia Intro Balik teman-teman disini Hikaru Nakamura sebagai pemegang buah putih Memulangkan dengan peon ke-4 Dan dibalas cukup unik dari Magnus Carlsen dengan A6 teman-teman Ini dinamakan dengan George Defense Peon ke-4 tentunya fokus juga prinsip menguasai petak pusat Lalu C6 Dan D5 langsung dari Hikaru Nakamura menawarkan peon Kuda ke F6 berkembang Kuda ke C3 Dan peon C memukul peon D Lalu E5 mengancam kuda Kuda ke-4 Barulah kuda memukul peon Dan E6 mengusir kuda Kuda mundur ke E3 Bagaimana Manus Carlsen melanjutkan Kita lihat teman-teman Peon ini Sehingga tentunya Menteri ke A5 skak waktu yang sama mengancam peon C3 menutup skak Lalu Menteri memukul peon pusat Di dalam pos ini bahwa langkah kuda berkembang Tempe mengancam Menteri juga sebuah opsi Tetapi cukup menakutkan ke depan Ada discover teman-teman Sehingga terlebih dahulu kuda langsung ke C4 Mengusir juga Menteri Dimana juga bermanuver ke depan Untuk juga disupport oleh gajah Inilah kira-kira ide dari Hikaru Nakamura Menteri tentunya ke C7 Lalu gajah ke E3 Dimana mensupport kuda ke depan Bagaimana melanjutkan langsung dicegah Dengan gajah ke C5 Cukup juga tentunya masuk akal Tetapi jika kita mengacu kepada komputer teman-teman Bahwa kuda mundur ke C5 juga menutup Adalah pilihan yang disarankan Dengan ide B4 mengusir kuda Disini tidak langsung memindahkan kuda Tetapi D5 justru mengancam kuda putih kembali Pertukaran misalkan Karena apabila disini kuda berpindah Maka tidak ada lagi threat ke depan Apabila diterima pertukaran Maka Menteri ke A4 skak Misalkan juga mengancam peon Disini gajah dapat menutup Tentunya apabila peon menutup Enpasan ke depan cukup berbahaya Gajah menutup Menteri memukul peon Dimana ada gajah Juga mengkantar attack teman-teman Menteri berpindah Gajah langsung ditukarkan Dengan harapan bahwa putih Tidak bisa rokade Dan ini juga sebuah opsi yang disarankan Kita kembali ke partai aslinya Dan tentunya di dalam posisi ini Langsung juga dipilih gajah ke C5 Maka Menteri ke G4 Dimana selain mengancam kuda Juga tentunya mengancam peon D5 tentunya men-support kuda Juga mengancam kuda putih kembali Terpaksa juga tentunya memberikan peon Menteri memukul peon Mengancam benteng Benteng ke F8 Lalu gajah memukul gajah Menteri menerima Kita lihat Disini juga dua kali mengancam kuda Juga tentunya ke depan mengancam peon Sehingga kuda mundur ke E3 Menteri ke B6 saat ini mengancam peon Benteng ke B1 Dan kuda ke C6 berkembang Gajah ke D3 juga mengaktifkan diri Tempo mengancam kuda Gajah ke D7 Mempersiapkan mungkin ke depan rokade sahab menteri Gajah memukul kuda Pertukaran Lalu Menteri ke F6 dari Hikaru Nakamura Mencegah Untuk manuskalsan melakukan rokade ke depan Menteri ke D8 langsung menawarkan Menteri ke F4 saat ini mengancam peon F5 mempersolid pion satu sama lain Kuda ke C4 juga ke depan Bermanufar melakukan skak Menteri ke F6 Dimana juga mempersiapkan rokade Disini tidak langsung kuda Walaupun ini ke depan dilakukan teman-teman Tetapi Menteri ke C7 mengancam peon Menteri ke D8 menawarkan Disini Menteri kembali Sebelumnya teman-teman Bahwa justru memukul peon B7 adalah sebuah opsi Dengan ide apabila ditawarkan Ditukarkan saja teman-teman Dengan F3 saat ini Dimana apabila diterima Mengaktifkan juga kuda ke depan Dimana kita lihat teman-teman Kuda ke depan dapat menguasai sentral Namun tentunya kurang tertarik juga dari Hikaru Nakamura Ia memilih mundur kembali Maka manuskalsan juga menawarkan repetisi Disini Hikaru Nakamura menolak Dengan kuda ke D6 skak Dan ini justru yang dipancing manuskalsan Raja ke E7 Dan kuda kembali Yang jadi pertanyaan saat ini Mengapa peon B7 lagi-lagi tidak diterima Karena kuda ke E5 teman-teman Dimana juga memforking ke depan Apa yang harus dilakukan Kuda ke C5 mundur mencegah juga kuda Maka gajah ke B5 menguasai diagonal ini Dan posisi hitam pun cukup baik teman-teman Kita kembali oleh sebab itulah disini Kuda ke C4 mundur kembali Maka E5 saat ini mengancam menteri Menteri menyelamatkan diri ke E3 juga Kedepan bermanoefer melakukan skak Gajah ke E6 mengancam kuda Menteri ke C5 skak juga Men-support kuda Raja ke F7 Maka F3 saat ini menawarkan teman-teman Raja ke G8 mengamankan diri terlebih dahulu Kuda ke E2 Barulah peon memukul peon Disini kuda ke G3 Karena serba salah Apabila diterima juga peon ini Dengan harapan membuka file G Maka menteri langsung melakukan skak Waktu yang sama mengancam kuda Dan kuda akan tumbang teman-teman Walaupun dilakukan skak Raja ke H8 Dan ini sangat aman Oke oleh sebab itulah kita kembali Di dalam posisi seperti ini Kuda ke G3 masih berlanjut dari Hikaru Nakamura Magnuskal selagi-lagi menggerogoti peon 1 per 1 Peon F Memukul peon G Penteng ke G1 Dan F4 saat ini mengusir kuda Kuda ke 4 mengancam menteri Sehingga menteri ke H4 skak Dan tentunya kuda ke F2 Disinilah sebuah langkah yang cukup menarik teman-teman F3 lagi-lagi menekan Bukan hanya mempersolid peon 1 sama lain Supaya ke depan tidak ada Diancam dari benteng Tetapi juga membuka ancaman terhadap kuda Kuda menyelamatkan diri ke D6 Maka benteng ke D8 Lagi-lagi mengancam kuda teman-teman Juga menguasai file D Benteng ke D1 Menteri ke F4 ke depan Dimana juga Apabila ditukarkan ke depan Diancam juga teman-teman Maka langkah menteri ini dapat melakukan skak Ketika menteri ini Tidak lagi Menguasai diagonal ini Kuda ke 4 berlanjut Dimana juga mempersolid kuda Satu sama lain Yang menjadi pertanyaan teman-teman Dan juga menjadi tantangan anda posbri ini Apa langkah eksekusi yang dimainkan Manus Carlsen Yang membuat Hekaruna Kamura Menyerah Di dalam posisi seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi anda yang bisa menemukan Langkah itulah dengan benteng memukul kuda Dan disini juga Hekaruna Kamura menyerah Mengapa Hekaruna Kamura menyerah Karena apabila kita lanjutkan Kuda menerima benteng Masalahnya F2 skak Sudah bisa memforking teman-teman Raja ke E2 Disini tidak langsung memukul benteng Tetapi gejah ke E4 skak Raja ke D3 Maka pion akan promosi teman-teman Memaksa pertukaran lagi-lagi bangkit kembali Maka menteri memukul benteng skak Raja ke D2 Menteri ke D1 skak Raja ke E3 Menteri ke E2 Adalah skak Luar biasa tentunya Bagaimana performa dan juga permainan Yang ditunjukkan Magnus Carlsen Mengalahkan Hekaruna Kamura Dan pada event titel tos di ini teman-teman Magnus Carlsen memiliki skor sempurna Dimana kemenangan 11 Dari 11 permainan Dan adapun ulasan permainan adalah sebagai berikut Tingkat akurasi dari Grandmaster Hekaruna Kamura 79,9% Dan Magnus Carlsen 91,2% Balat teman-teman Dimikilah ulasan catur hari ini Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini Dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share Yang membuat kami semakin bersemak Lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya Bila ada saran ke depan dan juga request Jangan ragu tuliskan di kolom komentar Dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda Salam satu toko Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing and keep loving Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya